Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Gaming. Hari ini kita akan bermain dengan Sakura ya. Hmm, tinggal sedikit lagi nih. PR-ku sudah hampir selesai. Mio, Mio. Wah, si Mio hari ini sudah selesaikan PR-nya atau belum ya? Nah, Mio, Mio, Mio. Kamu di mana, Mio? Aku di sini, Kak. PR-mu sudah selesai atau belum? Aku sudah selesai, Kak. Dari tadi aku juga nonton saja. Wah, kalau begitu gimana kalau kita pergi parkour yuk, Mio? Pergi parkour, Kakak. Eh, kenapa di sini ada makaron? Hah? Di atasnya kenapa ada Kate Butler ya, Kak? Iya nih, Mio. Eh, sepertinya dia melihatku, Mio. Hah? Jangan-jangan itu makaron hantu, Kak. Wah, kalau begitu kita kabur, kabur. Pasti Kate Butler membuatnya supaya kita takut dan tidak memakan makarannya ya, Mio. Iya, mungkin saja, Kak. Eh, tapi kenapa di luar banjir ya, Mio? Hah? Kenapa banjir ya, Kak? Dan penuh dengan makaron. Coba kamu lihat, Mio. Sepertinya sangat enak. Hei, Kakak Yuta. Eh, bayi Titanana rupanya sudah datang ya. Iya, aku mau ngajak kalian. Mau kemana? Gimana kalau kita makan makaron? Makaron? Mau dimakan? Hmm, tapi kan ini sudah kena banjir. Apa boleh atau tidak ya dimakan? Wah, rasanya seperti apa sih, Kak? Aku tidak pernah coba. Iya nih, aku juga tidak pernah coba. Kalau begitu, gimana kalau kita ajak bayi Titanana? Kita parkour saja di atas makaron ini. Aku mau makan makaronnya. Wah, bayi Titanana pasti sudah lapar ya, Kak Mio. Eh, bayi Titanana kenapa rambutmu jadi warna kuning? Aku pergi ke salon raksasa. Wah, rupanya ada salon raksasa ya, Mio. Hahaha, lucu sekali, Kak. Lucu sekali. Nah, sekarang kita naik sepeda ini saja, Mio. Wah, sepertinya kita tidak bisa lewat. Ya, padahal kita sudah naik sepeda raksasa. Kenapa tidak bisa lewat ya, Mio? Kita pergi ke Yumat saja, Kak. Beli sedikit makanan, Kak. Soalnya bayi Titanana kan lapar. Iya, Mio. Kita lihat celah-celah ini saja. Bisa lewat atau tidak ya? Bisa, Kakak. Bisa. Yeay, akhirnya kita bisa lewat juga. Wah, keren, Kak. Kita bisa lewat pakai sepeda raksasa ini. Aduh. Wah, sepedaku kenapa malah ditubruk? Iya, Kakak. Mana dia orangnya? Orangnya tidak melihat kita, Mio. Iya, Kakak. Kakak, ada kenapa-kenapa, Kakak? Kami tidak apa-apa, bayi Titanana. Untung saja kamu tidak kena, kan? Nah, Nana, Mio. Kita pergi ke Yumat yuk. Eh, tapi sepertinya Yumat tutup, Mio. Ya, kita jadi tidak jadi deh, Kak. Ya sudah deh. Gimana kalau kita pergi cari Kak Sakura saja? Aku mau parkour saja deh di sini. Kamu mau ikut, Mio? Aku mau ikut, Kak. Aduh. Sepertinya kalau kita injak, dia jadi penyet, Mio. Nah, Kakak. Enak sekali, Kak. Harum sekali warnanya. Iya, Mio. Ada bau vanila ya, Mio. Seperti bau kue yang baru dipanggang. Enak sekali, Kak. Dan sepertinya ada gulanya, Mio. Aku tadi termakan sedikit. Rasanya enak sekali loh, Mio. Kakak, aku mau makan. Wah, jangan dulu, bayi Titanana. Di sini sudah kena banjir. Tapi banjirnya banjir apa ya, Kak? Sepertinya banjir jeli ya, Kak? Eh, iya, Mio. Banjir jeli. Kakiku jadi lengket-lengket nih. Kayak kena agar-agar, Mio. Wah, pasti enak sekali, Kak, kalau dimakan. Jangan deh, Mio. Soalnya kan sudah kotor. Wah, kita akan cari Kak Sakura. Memangnya dia di mana ya, Kak? Katanya sih, tadi dia mau pergi ke dekat showroom, Mio. Mau beli mobil baru. Benar, Kakak. Iya, Mio. Wah, ini ada makaronnya yang warna emas, Mio. Keren, Kak, keren. Nah, di sana ada mobil, Mio. Gimana kalau kita pakai saja mobilnya? Kakak, aku juga mau ikut. Iya, iya. Kita akan pergi cari Kak Sakura. Eh, kenapa mobilnya malah terendam banjir? Kasian banget ya, Kak, Mio. Wah, Kakak. Aduh, aduh, aduh. Tadi aku terjatuh, Mio. Aku juga, Kak. Kakak, aku jadi berjalan mundur. Haha, bayi tita nanah. Kamu kok jadi jalannya mundur tadi? Aneh sekali. Nah, sekarang kita akan berangkat dulu. Yuhu. Kita mau pergi pilih mobil baru, Mio. Hah, benar, Kakak. Kakak, Sakura memang mau pergi beli mobil baru ya, Kak? Iya, Mio, iya, Mio. Wah, tapi mobil ini penyok parah, Mio. Dan... Waduh, mobilnya penyok parah. Hei, kita turun dulu yuk. Kita cari dulu Kak Sakura di sini. Hei, Yuta, Yuta, Yuta. Eh, sepertinya ada memanggilku di mana ya, Mio? Kamu panggil aku ya? Aku tidak panggil kakak. Wah, di mana dia? Hmm, hei Yuta, Yuta, Yuta. Nah, itu suaranya Kak Sakura. Eh, rupanya mereka di sana, Mio. Hah, itu bagus sekali, Kak. Itu tempat apa sih, Kak? Kak, itu ada parkour. Keknana bisa cium baunya. Wah, iya, iya, betul. Di sini ada parkouran. Keren banget loh. Wih, gimana kalau kita ikut parkourannya yuk, Mio? Boleh, Kak, boleh. Wah, ada permen lollipopnya. Dan juga ada banyak makaron. Wih, ini adalah parkour makanan. Kita tidak bakalan kelaparan deh, Mio. Hei, Yuta. Kenapa sih kamu malah datang ke sini? Sampai kesiangan begini. Kemarin Kakak Sakura sudah bilang, kita hari ini kan mau parkour. Wah, aku lupa. Soalnya tadi kan aku kerjakan PR. Wah, aku jadi lupa nih. Baiklah, kalau begitu, aku akan parkour dulu ya. Wah, Kak Sakura mau parkour? Iya, aku mau parkour di parkouran lollipop ini. Hmm, di sini ada banyak makaron. Pasti enak sekali kan? Nah, sekarang kita akan mulai dulu dari parkour pelangi makaron ini. Hop, hop. Wah, Kak Sakura. Kak Sakura jago juga ya. Iya nih, Yuta. Tapi aku takut jatuh. Wah, licin sekali soalnya aku pakai sepatu hak tinggi nih. Wah, hati-hati Kak Sakura. Di sini ada juga biskuit. Biskuitnya warna-warni loh, Yuta. Benar, Kakak. Pasti rasanya sangat enak kan, Kak? Ah, aku tidak bisa mencicipinya. Soalnya aku lagi melewati parkournya. Wah, ada terongan nih. Terongannya pelangi banget. Wih, dan di sini juga ada biskuit bentuk bulat. Hmm, ada kue-kuenya juga loh. Wih, keren, keren. Aduh, aku hampir saja jatuh ke dalam lubang. Dan sekarang aku akan parkour lagi ke sebelah sini. Wah, Kakak. Nanti beritahu aku ya arahnya. Soalnya aku tidak tahu, Kak. Sekarang kita akan lanjutkan lagi. Hop. Nah, kita sudah sampai di biskuit yang bentuknya seperti telapak kaki. Telapak kaki si Fluffy. Oh, telapak kaki kucing. Iya, Yuta. Dan di sini juga ada wafel. Hah, wafel? Aku suka itu loh, Kak. Wah, Mio juga suka, Kak. Benarkah? Kalian juga suka wafel ya? Dan bagaimana kalau nanti Kak Sakura akan masakkan buat kalian wafel yang rasa coklat? Wah, sekarang aku ngantuk sekali, Yuta. Aku mau tidur dulu. Wah, Kak Sakura. Masa parkour separuh malah tidur sih? Wah, Yuta. Aku juga mau ikut parkour deh. Soalnya aku suka sekali parkour. Apalagi ada permain lollipopnya. Eh, Kak Takagi. Coba kamu berputar. Ada apa? Ada apa? Coba Kak Takagi berputar dulu. Aduh, memangnya kenapa sih? Ada yang aneh ya? Kak Takagi kenapa? Di dekat belakang Kak Takagi itu ada ekor. Aduh, masa iya sih? Hah, benarkah? Di belakangku ada ekor. Iya, Kakak. Di belakang Kak Takagi ada ekor. Itu sepertinya ekor kelinci ya, Kak. Waduh, mungkin aku bakalan berubah menjadi kelinci. Wah, bagaimana bagaimana ini? Aduh, agar lollipop aku. Tidak apa-apa, Kak. Mungkin itu bisa hilang nanti kalau setelah parkour. Wah, kalau begitu aku akan coba parkour dulu deh. Nah, ayo-ayo kita parkour dulu. Waduh, bagaimana dengan ekorku ya, Yuta? Hah, Kakak? Nanti kalau siap parkour mungkin bisa hilang. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku akan coba parkour dulu. Supaya ekorku bisa hilang. Dan, hmm, ini kemana lagi ya? Tadi kata Kak Sakura, Kakak harus lurus terus. Ikuti saja biskuit ini. Baiklah, baiklah. Kalau begitu ayo-ayo cepat. Aku sudah tidak sabar nih. Aku tidak mau punya ekor kelinci. Hah, Kakak, Kakak. Nah, kita sudah sampai nih di terowongan ini. Sekarang kita harus lewati lagi. Tuh, ini. Hop! Nah, kita akan parkour lagi. Lebih cepat. Wah, Kakak, disini banyak sekali kue loh, Kak. Iya, Yuta. Nah, sekarang aku akan mengendongmu ya, Yuta. Wah, Kakak, aku kan bukan bayi. Tidak apa-apa, Yuta. Soalnya kalau parkournya bersamaan seperti itu, aku bisa jatuh terus. Wah, kita sudah jatuh nih. Masuk ke dalam terowongan. Baiklah, sekarang kita akan cari dulu Kak Sakura. Dia sedang tidur, kan? Hah, dia sedang tidur tadi. Aku tadi melihat dia tidurnya di dekat wafel, Kak. Di wafel? Di sini, kan? Iya, Kak. Nah, aku akan lompat dulu. Hop, hop. Kita sudah sampai di wafel nih. Tapi kenapa Kak Sakuranya tidak ada ya? Eh, rupanya dia lagi ngorok di sana. Waduh, ternyata dia ngoroknya keras sekali. Kakak, cepat kita lewati dia saja, Kak. Baiklah, baiklah. Ayo, ayo. Hop, wah, kita sudah berhasil lewati Kak Sakura. Dia tidak tahu kalau kita sudah melewatinya. Yes, kita pasti bisa menang, kan, Kak? Iya, iya, betul. Wah, kita sudah sampai ke dekat parkouran berbentuk bunga. Ini adalah permen bunga, ya, Kak? Iya, 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 betul. Ini adalah permen bunga. Nah, sekarang kita harus parkour ke bunga yang warna hijau ini. Wah, Kakak, aku mencium baunya. Bau karamel, lho, Kak. Benarkah? Sekarang kita lanjut lagi. Hop, hop. Ternyata parkourannya lumayan panjang, nih. Eh, tidak apa-apa, Kak. Nah, apakah ekorku bisa hilang setelah ini? Waduh, semoga saja bisa hilang. Aku tidak mau punya ekor yang aneh seperti ini. Ha, 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 Kakak, Kakak. Emangnya kenapa bisa tiba-tiba punya ekor, ya, Kak? Kemarin aku bertemu dengan satu penyihir. Katanya kalau aku berbohong, aku bisa punya ekor. Wah, Kak Takagi pasti berbohong, ya. Memang sih, aku tadi menipu penyihir itu. Jadinya mungkin, jadinya punya ekor, deh. Wah, kita akan masuk dulu ke terongan ini. Hop. Yeay, kita sudah berhasil. Nah, sekarang kamu coba lihat. Apakah ekorku sudah hilang? Iya, Kak. Aku akan lihatkan. Wah, kamu lihatkan dulu, ya, Yuta. Nah, bagaimana? Ekorku masih ada, nggak? Hah? Ekornya masih ada, Kak? Waduh, gawat ini, gawat. Tidak, Kak. Tidak, Kak. Ekornya sudah hilang, Kak, Kak. Soalnya terbangnya tidak bisa tinggi, Kak. Wah, bayi Titanana, kamu juga punya sayap, ya? Iya. Mungkin kalau selesai parkour, sayapku ini bisa hilang. Iya, deh, bayi Titanana, kita akan coba dulu. Wah, aku akan parkour melewati Kak Sakura. Selagi dia tidur, dia tidak tahu kalau kita bakal melewatinya. Iya, deh, Kakak. Nah, bagaimana kalau kita main curang saja? Hah? Nanti kalau ketahuan bagaimana, Kakak? Tidak apa-apa, deh. Kita sudah lewati Kak Sakura. Dia sudah tidur. Wah, dia tidak akan tahu kalau kita main curang. Baiklah, Kakak. Kalau begitu, kita lompat ke sini. Dan hop. Wah, kita melewati parkournya dengan cepat, loh, Kak. Kita sepertinya sudah mau tamat. Iya, tinggal lewati saja terowongan ini. Yeay. Kalau begitu, kita sudah berhasil. Wah, kita parkour paling cepat, kan, Kak? Iya, iya. Kita parkour paling cepat. Wah, mereka tidak ada yang tahu, kan? Eh, Mio. Kenapa kamu cepat sekali selesainya? Iya, kami sudah selesai, Kak. Wah, rupanya kamu pemenangnya, ya? Apakah kalian benar-benar parkournya sudah selesai, ya? Iya, kami memang sudah selesai. Kakak, kita kan berbohong, Kakak. Tidak apa-apa, deh, bayi Titanana. Kan tidak ada yang melihat kita. Hmm, ternyata kita kalah, kata Kak Gi. Wah, kalian memang hebat. Kalian memang bisa menyelesaikan parkournya dengan cepat. Tapi, ha? Ada apa sih, Kak? Mio, coba kamu lihat, Mio. Kenapa, Kakak? Aku sudah tahu. Kalian berdua ini pasti berbohong, kan, tadi? Hah? Berbohong bagaimana, Kak? Tidak, kami tidak berbohong. Iya, kalian pasti bermain curang, kan? Dari mana buktinya, Kakak? Kakak kan tidak melihat kami. Iya, aku sudah tahu. Lihat, telinga kalian muncul. Hah, telinga? Iya, kalian jadi punya telinga kelinci. Pasti kalian sudah berbohong. Soalnya, kata-kata Kak Gi, dia bisa punya ekor kelinci itu gara-gara dia berbohong. Apa? Jadi, bagaimana dengan telinga kami? Haha, kalian berbohong. Makanya muncul telinga kelinci itu. Wah, bayi Tita Nana. Bagaimana ini? Kita jadi punya telinga kelinci? Iya, Kakak Mio. Kita jadi punya telinga kelinci gara-gara berbohong. Wah, bagaimana cara hilangkannya? Mungkin kita harus parkour sekali lagi. Supaya telinga kita bisa hilang. Hmm, aduh. Eh, eh. Tadi kan aku lagi parkour. Kenapa aku malah tertidur di sini? Ya ampun. Eh, tapi semuanya tidak ada lagi. Hah, rupanya si Yuta di sana. Aku tadi tertidurnya lama atau tidak ya? Hmm, yee. Aku menang, aku menang. Rupanya pemenangnya adalah aku. Eh, Kak Sakura lupanya sudah bangun ya? Iya, kamu sudah menang. Berarti kamu sudah parkour ya, Yuta? Iya, Kak Sakura. Aku sudah parkour dan aku adalah pemenangnya. Wah, aku malah yang terakhir gara-gara aku ketiduran. Yee, kata Kagi, kita pemenangnya. Dan sekarang kita bisa beli mobil baru, kan? Iya, Yuta. Ayo kita pilih mobil baru kita. Yee, yee. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Wilson Gaming. Sampai jumpa di next video. Dadah. Kakak, bagaimana dengan telingaku? Wah, Bayi Titanana, kamu pergi parkour. Supaya telinganya bisa hilang. Aduh, aku tidak mau punya telinga ini. Wih, rupanya mereka main curang ya, Yuta. Makanya muncul telinganya. Iya, iya, Kak. Oke, teman-teman. Dadah.